Pemirsa jembatan Ampera merupakan salah satu ikon kota Palembang. Jembatan ini ternyata menyimpan surga kuliner bagi para wisatawan, salah satunya warung terapung. Selain menyediakan kuliner murah meriah ayunan ombak sungai Musi, menjadikan sensasi tersendiri saat menyentap makanan di warung terapung. Yuk kita lihat liputannya. Kota Palembang yang dibelah sungai Musi memiliki jembatan Ampera yang berhubungkan dua bagian ulu dan ilir. Nah, di bawah jembatan Ampera banyak terdapat sajian kuliner warung terapung. Warung terapung ini berada di tepi sungai Musi, tepatnya berada di sekitaran pelataran benteng kota besar dan tepian pasar 16 ilir. Makan di warung terapung ternyata memiliki sensasi tersendiri. Selain ayunan ombak sungai, hembusan angin juga menemani saat kita menyentap makanan. Warung terapung ini menjual berbagai makanan khas Palembang diantaranya pempek, model tewan, risol, dan makanan lainnya. Bagi pengunjung yang makan di warung ini tidak perlu khawatir soal harga, karena harga makanan di warung terapung ini tidak menguras kantong. Pengen besi menurutnya anak gadis kemarin kan ulitah. Pengen ke sini, jadi dia ngajak ke sini. Makanan apa itu yang disukai di sini, Mbak? Model pempek sama mie tek tek. Pisang, koken, petabak, kapas lem, tahu bunting, bakuan, kapas lem, tamu otak-otak. Harganya? Harganya terjangkau lah bagi kantong kita orang Saro di Rp1.500. Meskipun makan di warung terapung bergoyang oleh ombak sungai Musi, namun para pengunjung tak perlu khawatir karena tetap aman dan nyaman. Dari Palembang, Tim Liputan ANYUS melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!